Tafsir surat Al-Kahfi sampai pada ayat ke-83 Ayat ke-83 ini kaitannya dengan kisah Zulkarnain Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain Katakanlah akan kubacakan kepadamu kisahnya Maksud ini kisah tentang Zulkarnain Sebagaimana yang telah kita bahas Orang-orang kafir Qures itu bertanya kepada orang-orang pendeta Yahudi Tentang tiga perkara Dimana kalau Muhammad SAW itu bisa menjawab tiga perkara ini Maka dia betul seorang Nabi Apa saja tiga perkara itu Yang pertama adalah kisah Ashabul-Kahfi Yang kedua Zulkarnain Dan ketiga Tentang masalah lalu Halo Assalamualaikum para jamaah semua Yang tidak sempat ikut kajian Silakan tonton di channel Sandis Pro Religi Dan jangan lupa Setelah menonton Like dan subscribe ya Oke Assalamualaikum Sampai jumpa di channel Sandis Pro Religi Oke saksikan videonya di channel Sandis Pro Religi Tayang setiap hari Kamis Habis sisa guys Jangan lupa subscribe Like Comment dan share Oke nantikan videonya ya guys ya jangan di skip biar menambah semangat kita oke terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah di majlis yang mulia ini tanpa kekurangan suatu apapun tentu tak lupa mengingatkan agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT karena semakin berlalunya waktu usia kita itu semakin berkurang kebanyakan manusia seneng ini ini yang tidak ini bertambah umurnya padahal saat temen ini bertambah umur berarti usia berkurang tapi mendapatkan mendapatkan kenikmatan dari Allah yang kaitannya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia marilah marilah kita kita berbanyak syukur berbanyak syukur karena bagaimanapun dengan bersyukur ini insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang soleh hamba-hamba yang tahu diri dan mengerti betul bahwa kita sebenarnya dikasih oleh Allah atas semua kenikmatan yang kita miliki selamat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada kecundungan kita Nabi Bisa Muhammad s.a.w. amin ya rabbal amin poro jamaah tafsir surat al-kafi sampai pada ayat ke 83 ayat 83 ini kaitannya dengan kisah Zulkarnain dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain katakanlah akan kubacakan kepadamu kisahnya maksud ini kisah tentang Zulkarnain sebagaimana yang telah kita bahas orang-orang kafir kures itu bertanya kepada orang-orang pendeta Yahudi tentang tiga perkara dimana kalau Muhammad s.a.w. itu bisa menjawab tiga perkara ini maka dia betul seorang Nabi apa saja tiga perkara itu yang pertama adalah kisah ashabul kafir yang kedua Zulkarnain dan ketiga tentang masalah rumput ashabul kafir sudah kita bahas sekarang yang kedua yaitu kisah tentang Zulkarnain siapalah sebenarnya Zulkarnain sesungguhnya kami kuatkan baginya kedudukan di muka bumi ini dan kami berikan kepadanya segala sesuatu tentang jalan-jalan yang dilaluinya para ulama Ibnu Kasir menyebutkan tentang berbagai macam riwayat Zulkarnain menjelaskan juga tentang kisah-kisah Israelian yang tersebar pada masa tersebut tetapi ulangri Kesemawon bahwa pendapat yang paling benar yang paling rojik menurut Ibnu Gathir Zulkarnain ini hidup di masa Nabi Ibrahim jadi Zulkarnain ini hidup di masa Nabi Ibrahim beriman dan tunduk kepada Nabi Ibrahim maksud ini ikut agama Nabi kita Ibrahim alaihissalam toaf bersama beliau dan ikut beliau dalam jejak-jejak kenabian yang kaitannya dengan ketawahitan Fa'at Ba'asa Baba ayat yang ke 84 maksudnya ini beliau diberi kerajaan yang sangat besar Tata Zulkarnain ini adalah seorang raja kerajaannya itu sangat besar kuat kokoh tentaranya itu tidak ada yang bisa mengalahkan bahkan menguasai hampir semua penduduk di dunia menguasai dengan kekuasaan yang luar biasa hebat buat yang itu yang sakit tidak tentara Zulkarnain ini peralatan perang ini canggih dan menguasai dari antara jarak timur dan barat menguasai timur dan barat baik orang-orang Arab atau orang-orang non Arab jadi Zulkarnain yang kaitannya adalah seorang raja terus memang Zulkarnain ini oleh Allah dikasih karunia yang luar biasa kemudian yang dimaksud dengan say say insababah para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud disini adalah ilmu ada yang mengatakan Zulkarnain ini menguasai semua bahasa karena setiap kali penaklukan itu Zulkarnain berbicara dengan bahasa mereka menguasai setiap negara atau kerajaan kerajaan itu Zulkarnain bisa berbicara dengan bahasa mereka ini menaklukkan semua raja di bumi ada yang mengatakan seperti itu terus say insababah ini Zulkarnain kalau setiap ada raja bisa ditaklukkan tunduk KB Zulkarnain sampai juga orang-orang musyrik juga ditundukkan oleh Zulkarnain Fa'at Ba'a Sababah ayat yang ke 85 maka dia pun menempuh suatu jalan Sababah menempuh suatu jalan menurut Imam Mujahid itu adalah kedua belahan bumi yang berlawanan maksud ini antara barat dan timur kan berlawanan saking luasnya kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Zulkarnain Hatta Iza Balagum Magrib Shamsi Wajagaha Tagrub Fi Aynin Hamiatin Wawajadha Indaha Kawma hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan disana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama Maksudnya ini Allah mengatakan kepada Zulkarnain Engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan mengajak beriman kepada mereka ketika Zulkarnain ini melah mengadakan perjalanan ke sebelah barat barat itu merikok itu Zulkarnain bertemu dengan suatu umat umat yang besar dari kalangan Bani Adam menurut Ibnu Kasir tetapi umat yang besar ini tidak beriman kepada Allah Zulkarnain akhirnya menundukkan umat yang besar ini dan kalah selepas mereka kalah Allah memerintahkan Zulkarnain untuk memberikan keputusan yang adil kepada kaum ini orang-orang yang kalah ini dia diberikan pilihan oleh Zulkarnain siapa yang dia tetap musyrik yang tetap tidak mau beriman kepada Allah maka Zulkarnain diberi kekuasaan untuk menyiksa mereka untuk mengagap mereka mereka memang kemusyrik dan dikongi bentuk kegeliman yang paling besar ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah ada yang meriwayatkan mereka dibunuh ini berlaku pada masa ketika itu bahkan ada yang mengatakan kalau mereka tetap tidak mau beriman padahal sudah jelas bahwa Allah itu ada sudah jelas bahwa agama yang lurus itu jelas-jelas menyembah kepada Allah maka mereka di hukum bunuh bahkan diadab dengan adab yang pedih maksud ini di lebur kali timah yang panas sehingga hancur tubuhnya dengan bakaran timah dan besi panas tersebut ini merupakan adab yang besar yang diberikan oleh Allah kepada Zulkarnaim bagi orang-orang yang mentolimi diri sendiri Sementara siapa yang dia beriman kepada Allah dan beramal soleh maka baginya balasan yang baik dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah setiap yang mau untuk beriman kepada Allah setelah ditundukkan oleh Zulkarnaim maka dia akan mendapatkan pahala dan balasan yang paling baik dia orang yang beriman ini akan diberikan perintah yang mudah-mudah yang bisa untuk dikerjakan dan tidak ada maudara bagi orang yang mu'min ini menurut Ibnu Kasir bahwa pada masa itu memang keadaan dunia waktu itu boleh menghukumi dengan kondisi yang seperti itu tetapi untuk masa kita tidak bisa seperti itu karena Islam sendiri tidak menganjurkan bahkan melarang kaum muslimin untuk menyakiti orang-orang kafir untuk menyerang orang-orang kafir bahkan membunuh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu beda kecuali kalau mereka memerangi kita itu boleh kita lawan dan kita lakukan sebagaimana mereka berbuat dolin kepada kita jadi kalau ada orang kafir kemudian kita paksa mereka agar menjadi mu'alaf itu dilarang kemudian apalagi kita paksa kalau kamu tidak mau beriman kepada Allah kamu akan saya bunuh itu juga dilarang ini adalah perkara yang kaitannya dengan masa lalu masa sekarang tidak bisa seperti itu karena nas-nas itu jelas bahkan menyakiti mawan masuk duso kita menyakiti orang orang non-muslim tanpa ada sebab tanpa ada apa lantaran dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya kita masuk dosa umpamanya kita punya tetangga tetangga itu kebetulan non-muslim lalu kitanya yang resek meskipun kita itu orang Islam orang mu'min kitanya yang tetap dosa dan kita akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah dan Rasul Muhammad sebagai saksi bahwa siapa yang menyakiti orang-orang kafir itu maka akulah pembelah orang-orang tersebut meskipun tidak ada jaminan orang ini akan masuk ke dalam surga karena dia kafir tetapi hukum di dunia itu seperti itu para jamaah terus wacana-wacana yang kaitannya dengan bahwa Islam itu teroris menyerang seperti yang kita dengar di berita-berita atau teroris lah begitu itu adalah hoax dalam Islam tidak ada dan kita sebagai umatnya harus paham ini dan harus sanggup dan bisa menyaring berita itu apakah benar atau tidak karena kebanyakannya tidak ada bukti dan memang tidak ada yang bisa membuktikan ini adalah kejadian-kejadian yang sudah berlang ayat yang ke 89 kemudian kemudian selepas berjalan ke barat Yulkarnain kembali berkelana ke arah timur terus karena para jamaah penggawaian ini traveling bukan penggawaian memang oleh Allah ini memiliki kekuasaan yang luar biasa sehingga mengadakan perjalanan terus tujuannya apa bukan untuk pelasiran boten tapi tujuannya adalah untuk Nopo Nikuwo mendakwahkan agama Nabi Ibrahim kepada manusia yang dia lewati mendakwahkan agama Taukit kepada orang-orang yang dia lewati kalau ada suatu kaum dia musrik tidak mau beriman diperangi seperti itu ada kedoliman-kedoliman yang kaitannya dengan yang terjadi di Muka Buli maka Raja Zulkarnain ini memberikan keputusan-keputusan secara adil Niki tujuan dari perjalanan Zulkarnain ke timur ya berarti Niki Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami kuatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu kota dah tengrikim meriwayatkan bahwa yang dimaksud kaum ini itu adalah kaum indian kaum indian sebagaimana yang kita ketahui mereka adalah kaum yang tinggal di sahara hampir tidak ada bukit lapang bukit boten gawe kelambi telinganya panjang cindian anting-antingan kalungan hanya memakai kotek karang untuk menutupi kemaluan mereka melewati kaum indian ini sementara yang dimaksud dengan matahari yang terbenam dari ufuk dan barat ufuk timur dan barat itu adalah ketika kita kalau di laut pasti kita akan menyaksikan ketika matahari itu tenggelam pasti sepertinya akan tenggelam di laut jadi ini adalah pandangan fatamur dana kita maksudnya begitu di Quran ini bukan berarti matahari tenggelam di laut atau yang berlumpur hitam ini penafsiran yang mustahil atau yang keliru Ibnu Kasir Tengriki menjelaskan itu karena secara ilmu saiz tidak mungkin matahari itu tenggelam di laut yang dimaksud di sini itu adalah karena pandangan mata manusia saat dia melihat di laut matahari tenggelam maka seakan-akan matahari itu tenggelam di laut sementara matahari itu beredar pada garis edar yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak akan mungkin tenggelam di laut yang berlumpur hitam dan secara tekstual benar ketika matahari itu berada di laut tentu laut itu akan panas karena memang saking panasnya matahari ini maksud dari ayat yang kaitannya bahwa matahari itu tenggelam di langit seberah barat dan tenggelam di laut ayat 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 yang ke 91 Demikianlah dan sesukunya kami mengetahui segala sesuatu yang adanya Yang ada pada Zulkarnain Maksud ini Zulkarnain ini Semua keadaannya itu diketahui oleh Allah Semua kekuatan, kekuasaan, pasukan, penjelajahan yang dilakukan oleh Zulkarnain Itu semua adalah atas izin dan kehendak Allah Maksud ini, saking kuatnya Zulkarnain Tapi karena karunia dan kehendak yang memang digandaki oleh Allah Terus karunia yang Allah di punggih Sangat luar biasa terhadap Zulkarnain ini Mari pun ke sebelah timur Zulkarnain menempuh suatu jalan yang lain lagi Berkelana lagi Berkeliling lagi Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung Dapatinya di belakang kedua gunung itu Suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan Zulkarnain Zulkarnain ketika dalam pengembaranya ini Miku mendapati dan bertemu dengan suatu kaum Yang kaum ini hampir mboten isongomo Maksud ini Miku Orang ini mboten sangat bahasa menungso Karena dia tidak keluar dengan manusia Dan Niki Nge Jelas bahwa yang dimaksud dengan kaum ini Itu adalah kaum yakjud dan makjud Kaum yakjud dan makjud Niki para jamaah Di masa itu Adalah kaum yang suka membuat kerusakan Suka membuat onar Merusak semua apa-apa yang kaitannya dengan Manusia yang hidup secara normal Yakjud makjud Niki Orang-orang yang terbelakang Ibn Kasir Meriwayatkan Menceritakan berbagai macam riwayat Tetapi Kula Milih Riwayat Seng Soheh Mawar Bahwa Yakjud makjud Ini adalah keturunan Atau sebangsa dan serumpun dengan bangsa Turki Yang Tafsin Niki dijelas Yakjud makjud Itu adalah kaum yang jumlahnya Niki Luar biasa banyak Sehingga Orang-orang yang hidup di sekitar daerah situ Itu merasa terganggu Kalau yakjud makjud ini keluar Kalau sudah keluar Nopo-nopo itu Terusak apa Dirampasi di Bejati Karpi kayak kewan Tetapi Yakjud makjud ini Bungso menungso Keturunannya ada Keturunannya ada Ada yang meriwayatkan bahwa Nabi Nuh Itu Punya Tiga Anak Yang pertama adalah Sam Yang kedua Ham Yang ketiga adalah Yafiz Ham ini Kakeknya Bangsa Arab Ham Ini adalah Kakeknya orang Bria kulit hitam Dan Yafiz Itu adalah Bangsa Turki Yakjud makjud Itu bagian dari Keturunan Yafiz ini Jadi Bangsa Turki Namun Karena Yakjud makjud ini Adalah Orang yang Suka merusak Akhirnya Ketika Yul Karna ini Datang ke Daerah situ Yang kaitannya itu Daerahnya ini Sering didatangi Yakjud makjud Maka Yul Karna ini Dimintai Tolong oleh Orang-orang Yang ada Disitu Agar Membuat Sebuah Dinding Yang kokok Yang bisa Memisahkan Antara Mereka Dan Yakjud makjud Terus Temeliki Disebutkan Ayat Yang ke 94 Orang-orang Berkata Wahidul Karna Yang Sungguh Yakjud Dan Makjud Itu Makhub Yang Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi Maka Bolehkah Kami Membayarmu Imbalan Agar Engkau Membuatkan Dinding Penggalang Agar Kami Dan Mereka Bisa Terpisah Terus Yul Karna ini Karena Dilihat oleh Penduduk Sekitar Situ Memiliki Kekuasaan Dan Kekuatan Yang Hebat Maka Ada Harapan Kalau Yul Karna ini Bisa Membuat Membuat Dinding Membuat Tembok Yang Bisa Memisahkan Antara Mereka Dan Yakjud Makjud Apakah Orang-orang Pada Waktu itu Tidak Bisa Melawan Yakjud Makjud Botan Eten Sanggung Saking Kadai Jumlah Rasulullah Sallallahu Menjelaskan Menjelaskan Bahwa Yakjud Makjud Itu Adalah Satu Kaum Keturunan Nabi Adam Yang Jumlahnya Itu Melebih Jari Jumlah Manusia Pada Umumnya Yang Ada Di Muka Bumi 1 Banding 11 Miliar Atau 1 Banding 1000 Kalau Kita Meliharkan Satu Yakjud Makjud Itu Meliharkan 1000 1000 Itu Meliharkan 1000 Lagi Sementara Kita Hanya 1 Oleh karena Itu Allah Ketika Memerintahkan Malaikat Untuk Menjebloskan Makhluk-makhluk Yang namanya Manusia Ini Kedalam Neraka Itu Allah Mengatakan 1000 Banding 1 Artinya Satu Orang Masuk Surga Selebihnya Itu 999 Itu Masuk Kedalam Neraka Para Jamaah Ketika Mendengar Niki Para Sahabat Kau Dengkabe Lajak Perbandingan Antara Yang Masuk Surga Dengan Yang Masuk Kedalam Neraka Itu Tetapi Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjelaskan Bahwa Yang Dimakjud Dengan 1 Banding 999 Itu Adalah Yakjud Dan Makjud Kebanyakannya Jadi Bukan Makhluk Sebangsa Manusia Normal Tetapi Yakjud Makjud Masuk Di Dalam Kategori Penghuni Neraka Saking Banyaknya Itu Dan Ini Merupakan Berita Akhir Zaman Berita Akhir Zaman Berita Yang Sampai Kepada Kita Masuk Dajjal Kemeriku Masuk Yakjud Makjud Ini Adalah Berita Berita Akhir Zaman Sampai Ayat Ini Dituruhkan Sampai Saat Ini Kita Masih Belum Tahu Karena Penghabaran Dari Quran Sendiri Disini Bahwa Ketika Zulkarnain Sudah Membangun Tembok Yang Tingginya Itu Antara Dua Bukit Bahkan Lebih Tinggi Daripada Dua Bukit Itu Sehingga Yakjud Makhjud Makhjud Melubangi Makhjud Merobohkan Tembok Itu Karena Saking Kokohnya Terbuat Dari Lampengan Besi Baja Timah Kemudian Jebakan Jadi Saking Kuatnya Dan Menurut Riwayat Sampai Hari Ini Yakjud Makhjud Itu Berusaha Untuk Merobohkan Dan Melubangi Tembok Zulkarnain Tetapi Dengan Kodarullah Mereka Tidak Akan Sanggup Untuk Melubangi Tembok Zulkarnain Sampai Allah Sendiri Yang Berkehanda Setiap Hari Mereka Memperperjakan Orang-orangnya Untuk Melubangi Tembok Tembok Yakjud Makjud Ini Pagi Hari Sampai Suri Hari Ketika Matahari Terbenam Karena Sudah Malam Akhirnya Mereka Disuruh Kembali Besoknya Lagi Tembok Ini Kembali Seperti Setiap Tetapi Yang Sampai Keriwayat Kita Rasulullah Mengkabarkan Yakjud Makjud Sudah Doyor Sudah Ada Lubang Dimana Peristiwa Keluarnya Yakjud Makjud Ini Sudah Bisa Dikatakan Sebentar Lagi Meskipun Ini Peristiwanya Turun Selepas Dajjal Dan Imam Mahdi Dan Nabi Isa Menurut Riwayat Yakjud Makjud Ini Botong Merti Kalimat Tetapi Nanti Ketika Dia Bisa Membuka Tembok Yakjud Makjud Itu Pemimpinnya Itu Mengatakan Kata Insyaallah Dengan Kata Insyaallah Ini Yang Terucap Oleh Pemimpin Yakjud Makjud Itu Akhirnya Tembok Yakjud Makjud Ini Jebol Dan Mereka Keluar Membinasakan Seluruh Apa Yang Ada Di Muka Bumi Ini Orang Orang Mumin Yang Ketika Itu Dipimpin Oleh Imam Mahdi Dan Nabi Isa Berlindung Di Benteng Benteng Yang Tinggi Di Atas Bukit Karena Memang Tidak Ada Yang Bisa Melawan Yakjud Makjud Ini Bahkan Semua Sungai-sungai Kalau Dilewati Di Om B Sark Semua Yang Kaitannya Dengan Hijau-hijau Dilewati Menjadi Kering Dan Rusak Ini Sekilas 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 Yakjud Makjud Yang Sampai Kepada Kita Sampai Enten Riwayat Bahwa Pada Masa Khalifah Al-Wasik Itu Tim Expedisi Mencari Lokasi Yakjud Makjud Ini Mereka Menemukan Lokasinya Dan Persis Seperti Apa Yang Dijelaskan Dalam Quran Dan Disana Juga Ternyata Dijaga Oleh Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Situ Mbah Bahwa Alam Sampai Sekarang Meskipun Kita Bisa Ada Satelit Atau Apa Dan Gila Waktolah Perkataan Perkataan Tim Yakjud Makjud Itu Antara Azerbaijan Dan Daerah Rusia Disitu Cina Tetapi Sepertinya Yakjud Makjud Itu Disitu Yakjud Makjud Itu Sepertinya Disitu Karena Memang Lokasi Lokasinya Memang Masih Belum Jelas Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Tau Gila Wakola Gila Wakola Gila Jari 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 Tapi Kita Hanya Meyakini Yakjud Makjud Ini Memang Ada Dan Sekarang Masih Tergurung Di Dalam Tembok Zulkarnain Dan Nanti Sebentar lagi Karena Ini Sudah Agar Zaman Akan Keluar Dan Gengot Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Terus Ini Para Jaman Sekilas Dari Kaitannya Kisah Zulkarnain Yang Mana Zulkarnain Ini Ditanyakan Oleh Rasul Wassalam Wala Wassalam Dari Orang Orang Tiawudi Karena Sudah Setengah Jam Saya Rasa Penjelasan Kulung Ringkas Mawon Karena Insyaallah Menyenengan Masalah Yaacud Macud Banyak Yang Tahu Dan Mudah Mudahan Bisa Kita Ambil Hikmah Hibroh Dan Mari Kita Persiapkan Diri Kita Untuk Senantiasa Menguatkan Keimanan Dan Ketakwaan Kita Kepada Mudah Mudahan Allah Menyelamatkan Kita Dari Fitnah Dajjal Dari Fitnah Fitnah Yang Kaitannya Dengan Fitnah Maha Besar Di Akhir Zaman Yang Sekarang Ini Sepertinya Sudah Mulai Terjadi Wallahu Alam Mudah Mudah Allah Bisa Menyelamatkan Kita Semuanya Yang Penting Niku Ngen Noko Sing Penting Niku Selamat Maring Num Mati Selamat Sementing Makan 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 Lian Lian Niku Urusan Buri Makan 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 Kita Fokus Nyan Niku Yang Nuk Makan Niku Fokus Masalah Ngunyuk Yang Makan Nen 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 Sekarang Kita Balik Hati Kita Itu Fokus Niku Tengah Herat Kita Balik Makan Soalnya Kebanyakan Kita Itu Urusan Urusan Kerincil Kerincil Serius Baik Ini Repot Urusan Kerincil Kerincil Serius Bahkan Anak Barang Super Protektif Protektor Protektif Anak Keolah Ringking Ngamuk Anak Ngamuk Anak Kudu Ngamuk Anak Kudu Pinter Anak Kudu Apa Tapi Bukan Tau Mikir Anak Itu Cara Selamat Rokok Itu Penting Masalah Kerincil Serius Banget Terus Kita Itu Pada Jam Anggir Ngadepi Urusan Ini Yang Penting Ini Aku Amfus Aku Wa'alikum Naroh Jagalah Dirimu Keluarga Anak Anak Dari Api Neraka Ini Esensinya Nah Ini Cara Selamat Rokok Ini Anak Ini Ulangi Anak Ini Di Kompon Nopo Nopo Singkaitan Nikale Ke Api Anak Gomo Ini Yang Penting Ini Ini Tepat Insya Allah Lihat Ini Tepat Kalau Itu Ngomong Rokok Rokok Nopo Soalnya Sering Kalau Itu Keringi Anak Itu Dari Ini Wah Nek Keringin Suci Tidak 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 Bahkan Di Pondok Pondok Seperti Itu Orang Tuanya Itu Saking Saking Nipu Dari 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 Tapi Tidak Pernah Kita Sampai Tidak Masalah Tapi Sampai Tidak 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 Kelih Pemahaman Orang Yang Menjustice Anak supaya jadi dokter, jadi presiden, jadi pejabat, jadi pejabat jadi sebetulnya hebat-hebat sebetulnya kita bisa nyeramatkan jadi ini yang harus kita pahami dan jaga diri kita, anak kita, keluarga kita dari neraka ini yang penting dan inilah esensi kita jadi mudah-mudahan yang termanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati